Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Ini saya jawab Mas Didit ya Saya jadi pegawai swasta Jadi Dari malam sampai malam Mencat gitu Saya lihat postingan dari DSN nya luar biasa dan dia sangat stres ini saya jam berapa ini jam 2 pagi, tadi saya bangun jam setengah 2 yaudah yang saya lakukan Mas Didit saya juga sama kalau saya stres, saya pusing saya punya obat, obatnya apa bangun malam, jadi tidur lebih awal, habis saya langsung tidur udah gitu bangun jam 2, setengah 2 mandi, mandi pagi, udah gitu lanjut sholat, sholat tahajud sholat taubat sholat, ini tasbih ini tadi habis sholat tahajud sama taubat saya sekarang nge-vlog dulu, jawab dulu karena saya pikir ini arca sedikit dan banyak saya sekarang ini beberapa hari gak ngejawab orang, jadi habis ini saya lanjut lagi sholat sholat tasbih jadi kalau tasbih itu sholatnya kalau malam itu 2 rokat 2 kali salang rokat pertama, setelah Allah Akbar itu, ada baca tasbih subhanallah walhamdulillah walayllahu allahu allahu akbar itu 10 kali lanjut alfatiha, lanjut baca alihlas, gak apa-apa lanjut baca tasbih lagi 15 kali dari itu ruku sama tasbih, setelah bacaan ini ruku ada tasbih terus semia Allah lima namidah anda setelah baca doanya anda baca tasbih lagi 10, 10, semua, 10 setiap gerakan suju juga sama terus waktu baca robifili habis robifili ada tasbih juga terus sujud lagi tasbih juga 10 kali juga totalnya 75 jadi kalau di total 75, 75 kan 300 eh 150 jadi totalnya nanti salam yang kedua sama jadi 300 habis itu lanjut istihoro terus istihoro terhajat segala macam-macam dan ditutup oleh mitir dan itu subhanallah insyaallah sampai subuh kalau kita jam 2,5,3 itu sampai subuh dah langsung subuh jangan lupa surat sebelum-subuh dulu fajar karena fajar itu dunia dan seisinya lebih mulia jadi kita lebih tenang begitu lanjut subuh di masjid selesai dah jadi itu jadi ini saya sebutin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keb saya didit secara bagian swasta dan gaji tidak tertutup luarnya tahun 2020 saya sukses merenovasi rumah karena bocor dan rusak berat dengan ambil pinjaman ke bank dan dengan jaminan tanah dan permasalahannya bukan disini keb masalahnya sering kebenjiannya waktu karena saya hanya bagian biasa yang hanya iurannya tergantung anggaran pada awal tahun 2021 saya ambil pinjaman online nah ini dia musibahnya jadi nanti yang diselesaikan adalah masalah yang ada jaminannya dulu jadi hutang yang ada jaminannya disini anda selesaikan dulu setelah itu disini pinjaman online yang tidak ada jaminan ini ya diamkan dulu aja cari yang yang mau negosiasi bayar pokoto dan itu yang legal udah gitu baru nanti saya tidak ngajarkan anda untuk tidak membayar hutang tidak saya ngajarkan anda bayar pokoto kembalikan dulu karena udah niat udah benar niat pinjol itu hanya untuk menjelat anda semua ngapain anda harus patuh dengan mereka oh cap saya gak komit dong mereka aja mau ngejebak anda masa udah mau ngejebak terus anda komit ngapain oke nanti saya jawab ini ya hidup aplikasi itu jadi pinjaman online untuk menyambung hidup di aplikasi nah itu salah jadi ketika saya susah cap anda gak pernah susah mungkin ya gak pernah ngapainya sama saya juga ngalami hal susah ngalami gak punya duit ngalami ditekan ngalami apapun apa yang anda alami saya alami terus apa yang saya lakukan pasrah semakin saya terkurus semakin pasrah saya pada Allah disitu nanti seolah ada jawabannya salah satu contohnya saya ngelesaikan kemarin buat sertifikat saya tebus itu bukan pada saat saya ada mitlo menurut sepertinya enggak pada saat saya susah udah susah ternyata ada terpuruk segala macem-macem ternyata tim likuidasi OJK mau memberikan LPS nya LPS mau memberikan diskon yang luar biasa hanya yang pokok tau dan itu sepertiganya sepertiga lebih lah sepertiga lebih lah sepertiga lebih lah jadi ayat sepertiga lebih jadi 40 proses ya 60% bunga dendam itu dihilangkan semua berapa tahun 6 tahun bunga dendamnya udah berkali-kali lipat ayatnya apa selesai dan tadinya gak bisa betul normal dan alhamdulillah ternyata ada jari seki lu terakhir harus korban jual emas jual macem-macem abis sekarang habis-habisan oke saya terusin ya awal kali masuk masih aman karena masih bisa nunggunasi pinjaman ketiga saya tidak dapat nunggunasi karena itu tidak ada dana waktu itu hingga saya ambil keputusan ambil pinjaman lagi di aplikasi yang sama karena satu aplikasi nah itu dia di bahkan badminton terus demikian saya ambil ke 4 aplikasi menutupi 2 aplikasi terus akhirnya banyak gak kerasa 50 aplikasi biasa itu terjadi di dalam satu aplikasi tunai rupiah dan saat ini belum bisa menutupi semuanya dia udah teror dan sebat data kontak-kontak bahkan ada yang ngancam menurut saya dan keluarga tapi semua teroran tagian dari DSC semuanya saya respon dan minta maaf saya bener-bener bingung keap sekarang saya tidak bisa tegar untuk melekspon WA mereka mohon solusinya terus ini contohnya ini keap saya sudah berusaha tetap tenang saya jauh belum harus tenang berusaha tertenang setiap selesai sholat selalu mohon pada Allah nah kadang kita kita ingatnya pada susah tapi gak apa-apa Allah tuh mah pengampun disini di ini di apa diblas ada yang ngancam jangan sampai uang segitu nyawa kau hilang ini fotonya kelihatan gak ya seperti itulah kelihatannya kau hilang ada yang ngancam seperti itu ada juga yang ngancam kami menyampaikan kepada masyarakat berhati di detilin blablabla dursun blablabla tentang namun total di foto itu pencurian penada pencurian penampunan pelaku sodomi anak di bawah umur blablabla oh gimana gak stress fotonya dikasih lagi dikasih tau dengan perampasan sebesar 1,8 juta nasa pemotor blablabla oke terus terus cara menghadipinya gimana terus malah disini ada foto KTP juga segala macem-macem sebenarnya mereka udah ngelakuan bidana teror dan yang lainnya nah kalau laporkan polisi kadang-kadang dikatakan ditanggapi karena terlalu sering terlalu banyak harusnya semoga pejabat sekarang ini janganlah ngerepotin Pak Jokowi saya yakin kalau Pak Jokowi tau kayak gini teror kayak gini langsung diberitakan ditutup semua terpinjol tapi kenapa pejabatnya sekarang diam-diam aja Menteri Keuangan terus yang lain-lain segala macem-macem ya mau cepet lah Seri Mulyani yang bisa-bisa ngambil tindakan disini dicari penyimpul anak di bawah umur nomor handphone blablabla Jawa Timur alamat Jawa Timur Kumpul Teng Semeneb kurang ajar ya Allah ya Allah bismillah terus buronan dicari buronan atau maling nama blablabla disuruh bayar hutang di aplikasi blablabla buronan sebut buronan fotonya disebarin dimunculkan ya itu jadi nah kalau udah terleg ini apa yang harus dilakukan gini loh ya prinsipnya kalau menyelesaikan hutang selesaikan yang ada jamin jaminannya yang jaminannya lebih besar daripada hutangnya dulu kalau jaminannya lebih kecil daripada hutangnya berarti apa tinggal saja karena kan kenang hukum gak perdata tuh hanya itu masalah perdata doang hutang hutang terus yang kedua yang ngancem jiwa yang ngancem jiwa itu ada perjanjian tertentu yang bisa masukin anak ke penjara itu harus hati-hati makanya jangan dibawa ranah perdata ini ke peribidana hutang-hutang ke pidana terus yang ketiga selesaikan saya tidak mengajarkan Anda untuk menyelesaikan masalah apa masalah ini tidak bayar tetap bayar tapi buatin jadi intinya bayarnya gini handphone ini saya akan aktifkan anda sekorban aktifkan hanya seminggu sekali dan bagi Anda yang ini bagi Anda aplikasi kalian belas ya seluruh aplikasi yang legal dan ilegal kalau memberikan hanya mengembalikan pokoknya itu kami sanggup dikurangi dengan cicilan yang sudah saya bayarkan silahkan sertakan nomor handphone nomor pening dan emailnya yaudah seperti itu alamat email dan ini nanti saya akan hubungi kalau saya ada dana begitu di off-in terus yang keempat selesaikan yang mau menyelesaikan dulu yang mau ini yang yang mau dibayar diperbagikan dikurangi bunga denda dan yang dikurangi yang sudah Anda lakukan sisanya apa yaudah pakai handphone jadul ganti nomor segala macam-macam nomor handphone itu aktifkan seminggu sekali saja seminggu sekali sebulan sekali besok lagi intervalnya sebulan sekali bilang dan karena saya bangkrut jadi kalau bisa jadi dia bagi apa di apa namanya di profil yang tulisin karena saya sudah bangkrut sekarang ini karena pinjok maaf rekan-rekan saya sekarang ini dibuat bangkrut oleh pinjol dan yang lain-lainnya bagi pinjol dan yang lain-lain bagi pinjol dan yang lain-lain yang mau dibayarkan dikembalikan pokoknya dikurangi pokok dan ini silahkan email ke nomor email ini dan nomor ke nomor gini yaudah gitu seperti itu jadi saya tidak akan aktif lagi di nomor ini dan ini hanya akan dibuka seminggu sekali atau sebulan sekali itu aja terserah terus ngapain Anda mau sekarang ini mau terima telepon dan yang lain-lainnya ketika Anda di teror jadi intinya gini ketika Anda di teror segala macam-macam hilangkan semua terornya kalau kalau teleponnya gak pernah Anda angkat FWA gak pernah dibalas gak pernah dilihat gak usah baca kalau gak kuat ngapain Anda baca sesuatu yang maki-maki Anda nyeronor Anda kalau ada orang kalau Anda bisa pindah rumah ya pindah rumah kalau Anda kos-kosannya kan lebih enak pindah situasi pindah ini segala handphonenya hilangin semua yaudah selesai kerang hukum kan juga karena gak ada jaminan jaminannya apa gak ada terus bagi teman-teman yang mencukat nanti saya di benci sama teman-teman biarin aja karena peduli amat kalau dia benci kalau dia nolong gak masalah kalau gak nolong gak macam-macam benci Anda berarti ya tingkat pertemanannya ya cuma segitu aja jadi apa saya tidak pernah merasa rugi kehilangan teman sahabat yang ketika-ketika-ketika susah mereka malah menunjukkan saya gak pernah merasa kehilangan kecuali kalau orang sahabat itu baik sampai sekarang saya gak mau tapi kalau teman yang meninggalkan kita di saat susah malah mencacimakin kita malah menunjukkan kita ngapain urusin urusin masing-masing aja dan Anda gak ngerasa sih saya ngerasa sob apalagi saya saya ngerasa saya lahir dari orang mampu pertuaan saya mampu keluarga saya mampu tiba-tiba saya jatuh habis-habisan dihina ya saya sabar aja dan jawaban yang terbaik melakukan sesuatu adalah apa? coba? diam jadi ketika ada apapun diam aja gak usah jawab gak usah bantah gak usah ngasih jawaban diam aja jadi kalau si pinjol si apa nanti sesuatu nomor baru ini lagi ya diamin aja kalau bisa jangan aktif sosmed dulu kalau enggak ya ganti nomornya kalau kekadang kalau muka kan bisa mengetahuan jadi kalau bisa pakai handel biasa aja jadul biasa jangan usah gimana kalau anda oke nanti saya kerja berhenti kalau anda punya keahlian pasti bos anda anda akan dipakai dimanapun orang itu saya pimpinan ya saya karyawan kerjaan yang penting dia jujur saya kena musibah seperti ini tapi saya akan bekerja baik malah naik malah simpati bos anda jadi seperti itu syukuri kalau anda tadi gajinya kadang terima kadang enggak yang penting dapat gajian lah segala macam-macam ketika susah pasrah pada Allah itu jawaban saya dan kalau bisa kuatkan ibadahnya kayak tadi dan doakan saya bisa istiqomah menjalankan ini jadi saya pun melakukan yang sama jadi hutang itu kalau nyelesaikan hutang posisinya pertama anda harus yakin dulu yakin pada apa bahwa anda bisa nyelesaikan dan bahwa anda punya Tuhan kedua doa jangan lupa doa doa terus ketiga habis doa ikhtiar jadi anda harus ikhtiar harus hemat segala macam-macam ikhtiar terus tidak melakukan riba lagi tobat tidak melakukan riba lagi tobat pertama tobat kedua yakin ketiga doa tobat itu tidak lakukan lubang tutup lubang yang keempat ikhtiar ikhtiar apapun dari sisi kelima ibadahnya ditingkatin ibadah-ibadah dari sholat tadinya sholatnya tidak pernah menerawatinnya anda tambah sholat sunahnya anda tambah duahnya anda kenceng kan hanya dua rokaat tapi sampai dua belas rokaat menekali salam seperti itu dan insya Allah dapat bahagia dan saya juga melakukan yang sama jadi bukan hanya ngomong ketika susah saya sholat ketika saya bangun saya sholat alhamdulillah demikian deh saya kalau salah banyak-banyak kalau kurang-banyak kurangnya wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati